Heeey! Kelakuan Kirking peserta ajang dangdut di Akademi Asia 6 saat berkolaborasi dengan Lesti Kejora ternyata mengundang reaksi dari Rizky Bilar, yang tak lain merupakan suami Lesti Kejora sendiri. Gelagat dan ekspresi dari peserta asal Filipin tersebut membuat Rizky Bilar sedikit risih melihatnya. Seperti yang diketahui, aksi dari Kirking saat berduet dengan Lesti Kejora di The Akademi Asia 6 Top 4 Resul Show jauh berbeda dengan para peserta lainnya. Terlihat, Kirking nempel terus dengan jarak yang terbilang cukup dekat saat berduet dengan Lesti Kejora kalau mereka menyanyikan single lebih dari selamanya. Tak hanya itu, Kirking juga kerap memegang tangan Lesti dengan genggaman yang agak kencang. Hal tersebut tak hanya ditanggapi oleh Rizky Bilar saja, bahkan banyak netizen tanah air juga ikut berkomentar perihal sikap dan aksi Kirking saat berduet dengan Lesti. Sebelumnya, penampilan Lesti Kejora saat berkolaborasi dengan para peserta ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Akademi Asia 6 Indosiar cukup sukses membuat seluruh penonton di seluruh tanah air berdecak kagum. Baik saat berduet dengan Melili, Kirking, Lafli maupun Iqbal Lida. Tak hanya itu, penampilan Lesti Kejora juga berhasil menghipnotis seluruh dewan juri yang hadir di acara The Akademi Asia 6 baik itu Soimah Pancawati, Selfie Lida, Denada dan beberapa dewan juri lainnya. Yang tak kalah menariknya lagi, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, juga sampai geleng-geleng kepala melihat penampilan Lesti Kejora kalah berduet dengan para peserta di Akademi Asia 6 Indosiar tadi malam. Kemampuan Lesti Kejora dalam bernyanyi memang tak perlu diragukan lagi. Suaranya yang begitu merdu, ditambah lagi dengan gaya penghayatannya yang cukup mempesona, membuat semua aksinya di atas panggung selalu mencuri perhatian para penonton. Tak heran jika di setiap penampilannya di semua acara, selalu tuai pujian dari masyarakat Indonesia. Selain itu, diketahui Lesti Kejora tak hanya lihai menguasai panggung, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut, juga begitu cerdas memahami kemampuan teman duetnya saat bernyanyi. Lesti Kejora tahu betul cara mengimbangi suaranya saat berkolaborasi dengan penyanyi lain, apalagi saat berduet di atas panggung kompetisi. Setelah sukses menjadi bintang tamu paling spesial di ajang dangdut di Akademi Asia 6 tadi malam, Lesti Kejora langsung banjir pujian dari banyak warganet Indonesia. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis dan penyanyi top tanah air, juga memuji penampilan Lesti Kejora di Indosiar. Diketahui, dalam ajang dangdut tersebut, Lesti Kejora sukses melantunkan single Kejora yang berduet dengan Mel Lily. Single lebih dari selamanya, berkolaborasi dengan Kirking peserta asal Thailand. Single egois dengan Lovely, dan single sekali seumur hidup bersama dengan Iqbal peserta asal Indonesia. Namun, dari semua penampilan Lesti Kejora tadi malam, yang paling mencuri perhatian publik adalah ketika Lesti berduet dengan Kirking. Terlihat, peserta asal Filipin tersebut begitu grogi saat bernyai dengan jebolan terbaik Indosiar tersebut. Bahkan hal itu diakui sendiri oleh Kirking setelah duet mereka selesai. Menurutnya, hal itu terjadi tak lain dan tak bukan, karena ternyata Kirking merupakan salah satu peserta yang begitu mengidolakan Lesti Kejora. Sebagai tambahan informasi, yang tersenggol tadi malam di top keempat result show adalah Iqbal peserta asal Indonesia. Terima kasih telah menonton!